Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bejo Pada game kesayangan kita Ragnarok Origin Ragnarok Origin akan segera rilis pada tanggal 6 April Dan pada saat saya recording ini, ini adalah close beta tester Jadi ada 20 ribu yang bisa tes aja Dari tanggal 2 sampai tanggal 22 Maret Untuk mengetes dulu gamenya Nanti tanggal 6 April kita bisa mainkan bersama-sama Bagi teman-teman yang merasakan tester ini Kalau teman-teman top up pada saat tester ini Saya sudah ada top up-nya Lumayan Nanti top-nya ini akan dikalikan di 5 ribu jar point Itu dikalikan 2 Di atas 5 ribu dikalikan 1,5 Itulah kelebihan kalau yang tester Tetapi jangan khawatir 6 April nanti teman-teman bisa mainkan bersama-sama Ragnarok Origin Mengapa dinamakan Origin? Karena dia orisinil ya Mirip-mirip Kalau teman-teman tahu Ragnarok PC 10 tahun, 20 tahun yang lalu rilis Ragnarok PC Kalau pernah main Ragnarok PC Main Ragnarok Origin ini Nggak beda-beda jauh skillnya Mirip-mirip Jadi menyerupai dengan Ragnarok PC-nya Buruan tunggu apa lagi? Teman-teman langsung aja Pra-registrasi saat ini Pada saat saya recording ini Yang pra-registrasi sudah ada 4 juta player Langsung aja link pra-registrasinya Saya taruh di kolom deskripsi Caranya mudah aja Tinggal teman-teman bisa pra-registrasi melalui Google Play Bisa melalui App Store Nanti teman-teman jangan lupa klik hadiah utama Ada hadiah tambahannya 10 HP Bernilai 1000 dolar Ada 10 keyboard Dan ada gift card 50 gift card senilai 10 dolar Dan ada 1 juta pemenang Akan mendapatkan gift card Senilai 10 sampai 20 dolar Buruan linknya saya taruh di kolom deskripsi Oke pada video kali ini Saya akan menjelaskan Cara leveling super duper cepat Ada rahasianya teman-teman ya Kalau teman-teman lihat Di guild Tidak semuanya levelnya tinggi Ada yang level 67 Beberapa doang Ada yang level 66 Ada yang level 65 Ada yang levelnya masih 64 Apa perbedaannya Kok bisa ya Kok bisa Kakak Doto ini 67 Kok bisa Kakak Fati 67 Bagaimana caranya Mari kita bahas di video kali ini Pertama Teman-teman harus tahu dulu Yang namanya World Level Di Ragnarok Origin ini Ada yang namanya World Level Kurang lebih ya World Levelnya seperti ini Di hari pertama World Level adalah 30 Dan kita bisa maksimum 8 Level di atas World Level Berarti hari pertama Teman-teman hanya bisa Di level 38 Hari kedua 35 plus 8 Hari ketiga 40 Hari keempat 45 Di hari kelima itu masih tetap 45 Di hari ke enam baru bisa 50 Di hari ke sembilan Hari ke tiga belas Hari ke sembilan belas Dan hari ke dua puluh sembilan Di level 70 World Levelnya Jikalau level kita di bawah World Level Maka eksperienya dilipat kali gandakan Tetapi jikalau kita berada di atas World Level Maka eksperienya kena penalti Apa aja yang kena penalti Semuanya kena penalti Mulai dari grindingnya Mulai dari questnya Mulai dari dailynya Ada dailynya Nah nanti teman-teman dailynya Ini juga kena penalti Jadi ada triknya Supaya kita bisa Menyimpan daily kita Kita simpan dailynya Nanti ketika World Levelnya naik Maka kita Klaim quest tersebut Saya kasih analoginya terlebih dahulu Ada beberapa hari Itu yang World Levelnya Nggak naik Contoh itu di hari kelima Nah di hari kelima ini World Levelnya nggak naik Semisal teman-teman Dari kelima itu Sudah levelnya maksimum Yaitu 45 plus 8 53 Maka teman-teman Tahan dulu questnya Seperti ini Teman-teman ada ini Main quest Ini main questnya Sudah tidak saya kerjakan Semenjak level-level 50-an Saya sudah nggak kerjakan Kenapa saya nggak kerjakan Karena kalau saya kerjakan saat ini World Level saat ini adalah World Level 60 Dan saya level 66 Experience yang saya dapatkan Dari quest tersebut Itu kena penalti Nanti kapan saya kerjakannya Saya kerjakannya di World Level 65 Ada apa di 65 Karena di 65 plus 8 Itu adalah 73 Di level 70 Kita bisa berubah menjadi job ketiga Kalau Hunter Job ketiganya adalah snapper Di level 70 Nah supaya kita bisa mencapai level 70 Kita simpan dulu world questnya Kita simpan dulu storynya Storynya kita simpan Quest-questnya kita simpan Lalu dailynya Ada beberapa hari itu yang kita bisa simpan Contoh di hari kelima Hari kelima Kita simpan ya Kita simpan daily Dan kita claimnya di hari ke-6 Kalau kita kerjakan di hari ke-5 World Levelnya belum naik Maka kena penalti Contoh saya rekaman ini hari ke-17 Hari ke-17 saya di level 66 Ini ya hari ke-17 Maka besok di hari ke-18 Saya mulai simpan questnya Saya simpan questnya beberapa quest Nanti saya claimnya di hari ke-19 Supaya nanti quest tersebut yang saya simpan Itu dapat eksperiennya lebih banyak Kena penaltinya lebih sedikit Dibandingkan saya kerjakan Questnya saya ambil di hari ke-18 Atau hari ke-17 Caranya bagaimana Ada beberapa daily Satu hari Teman-teman diberikan 80 tiket Ada beberapa quest Yang bisa kita ambil Tanpa kita perlu menyelesaikannya Jadi tiketnya berkurang Questnya kita ambil Nanti setelah world levelnya naik Baru kita serahkan Contoh daily Yang bisa teman-teman simpan Yang pertama adalah Nature Gift Jadi kalau teman-teman Dapat quest nature gift Tidak setiap hari ada Teman-teman ambil aja Lalu kan disuruh fishing itu Nah fishingnya dikerjakan boleh Tapi questnya jangan diselesaikan Lalu ada lagi monster trial Teman-teman ambil aja Kan 20 tiket Lalu teman-teman setelah ambil Jangan dikerjakan Boleh dikerjakan Tapi jangan diselesaikan Lalu ada satu lagi Yaitu dancing Jadi kan ada joget-joget di prontera Teman-teman ambil yang 40 tiket ya 40 tiket Jadi kita bisa simpan 3 quest aja Yaitu 40 tiket dancing 20 tiket monster trial 20 tiket nature gift Atau 20 tiket yang Advanced Monster Research Cuman bisa 3 quest aja Setelah teman-teman ambil questnya Jangan dikerjakan Dikerjakan boleh Tetapi jangan diselesaikan Kita selesaikannya kapan? Selesaikannya pada saat world level naik Lalu ada beberapa daily yang kita bisa simpan lagi Contohnya ya Daily yang bisa kita simpan adalah Teman-teman bisa menyimpan yang namanya Hail Him Jadi ada instance yaitu Hail Him Satu minggu cuma bisa 8 kali Teman-teman perhatikan kalender Ini resetnya setiap hari Senin Senin jam 5 pagi Semisal Contohnya ya Semisal Sekarang saya rekordin tanggal 17 Maret Minggu lalu kejadian Itu world levelnya itu naik di tanggal 14 Kalau gak salah Berarti Hari Senin Teman-teman tidak perlu mengerjakan Hail Him Hail Himnya dikerjakan hari Selasa Karena Hail Him kan cuma bisa 4 hari Semisal World levelnya itu naiknya di hari Rabu Ya teman-teman mulai Hail Him itu hari Rabu Rabu Kemis Jumat Sabtu Semisal world levelnya baru naik di hari Kamis Kerjakan Kamis Kamis Jumat Sabtu Minggu 4 kali Hail Him kan 4 hari Hail Him Jadi kalau teman-teman kerjakannya di Senin dan di Selasa Experience Hail Himnya juga kena penalti Itu nomor 1 Hail Him Kedua Kita bisa yang namanya Battle of YGG Drasil Teman-teman juga perhatikan YGG Drasil itu seminggu cuma bisa 2 kali Semisal world levelnya itu baru naik hari Sabtu Ya baru kerjakan Sabtu dan Minggu Jangan hari Senin langsung teman-teman hajar Lihat dulu Kalau pas Senin itu world levelnya naik Kerjakan Senin gak masalah Tetapi kalau semisalkan 1 minggu itu tidak ada kenaikan world level Ya sudah kerjakan aja hari Senin Bebas Kerjakan tidak masalah Tetapi kalau di Minggu itu ada beberapa hari Dimana world levelnya naik Kerjakan pada saat world level naik Itu trik nomor 1 Lalu kita bahas trik nomor 2 Rahasia Rahasianya adalah farmingnya seperti apa Di game Ragnarok Origin ini Tidak bisa unlimited grinding Tidak bisa unlimited farming Hanya kita diberi 1 hari itu 150 menit Kadang-kadang kalau Adi ada event Ada event tambahan ya Bisa sampai 210 menit Tergantung ada eventnya atau enggak Tapi kalau secara normal Setiap hari kita didapatkan 150 menit Vatage Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya 150 menit ini Agar kita mendapatkan experience sebanyak-banyaknya Di 150 menit ini Teman-teman bisa percepat ya Bisa percepat 2 kali 3 kali Atau 6 kali Itemnya bisa teman-teman beli menggunakan diamond Difungsional Ini speed candy Sudah saya beli habis Terbatas belinya kalau pakai diamond Tetapi kalau teman-teman pakai nyanberry Teman-teman bisa beli ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Untuk awal beli 9 Agar bisa dikalikan 6 waktunya Caranya kita sintesis Ini kalau teman-teman pakai Kali 2 Drop rate kali 2 Experience kali 2 Tetapi waktunya dibagi 2 Kalau teman-teman sintesis Menjadi yang kali 3 Maka experience kali 3 Drop rate kali 3 Tetapi waktunya bagi 3 Lalu kali 3 3 kali Disintesis Menjadi 1 kali 6 Drop rate kali 6 Experience kali 6 Tetapi waktunya dibagi 6 Sintesis Jadilah yang kali 6 Teman-teman pakai Maka akan mempercepat Memakai stamina-nya ini Vintage-nya ini 6 kali lebih cepat 150 bagi 6 Berarti teman-teman 1 hari cuma grinding aja 25 menit Sudah kelar Sama aja Tidak jauh-jauh beda ya Antara pakai yang 2 kali Antara pakai yang 150 menit Biasa Pakai yang 3 kali Sama pakai yang 6 kali Mirip-mirip Lalu kita Kalau sebisa mungkin ya Party Carilah party Jadi kita Grade party Kelebihan party Mengapa kok Experience-nya Lebih banyak ya Karena Party Kalau teman-teman party 5 orang Maka experience Dan job Ada bonus lagi 50% Tetapi Partinya ada kelemahannya Diusahakan Partinya sama Yang teman-teman Sudah kenal Contoh Si A Si B Si C Si D Si E Sudah kenal Mereka pakai jobnya Mungkin sama Atau beda Pokoknya jobnya Yang bisa Kalau bisa One skill Satu skill Mati Atau istilahnya itu Fast skill Atau one hit kill Kalau bisa Damagenya juga area Contohnya Hunter Trapper Itu salah satu job Yang paling cepat Grindingnya Nanti saya contohkan Grindingnya Kalau teman-teman 5-5-nya ini setara Bisa Grindingnya cepat-cepatan Semuanya bisa One hit kill semua Maka Experience-nya 50% Lebih banyak Inilah Rahasianya Mengapa kok experience-nya Mereka kok banyak ya Ya mereka party Teman-teman carilah party Tetapi Party itu Ada kelemahannya Semisal ya Satu orang ini Tidak bisa kill dengan cepat Tapi killnya pelan Maka yang lainnya ya Grindingnya Tidak terlalu cepat Karena satu ini Menjadi bebannya Jadi kalau bisa Cari yang setara Janjian mainnya Grindingnya Janjian di jam berapa 5 orang Experience-nya Kencang sekali Lalu Grindingnya Grinding apa Kalau bisa Grinding itu Disini ada yang namanya Experience benefitnya Kalau monsternya 5 level ke atas Maka experience-nya 110 Kalau 6 sampai 10 Experience-nya 110 Di atas Sampai 15 monster Itu experience-nya 100% Di atas 16 Maka experience-nya Cuma 30% Jadi Paling maksimum Teman-teman bisa Grinding adalah 15 level Ke atas Teman-teman Dan disarankan Kalau bisa Itu ya 15 level Di atas Teman-teman Kalau bisa menemukan 15 monster level Di atas Teman-teman Dan grindingnya One hit kill Satu skill langsung mati Itu Switch spot-nya Paling cepatnya Itu adalah Di 15 level ke atas Itu Kalau teman-teman Bisa Grinding di monster Levelnya tinggi Tetapi Kalau tidak bisa Ada beberapa job Yang tidak bisa Grinding Di level ke atas Contohnya High priest Magnus Exorcismus Kan Damagenya Awal-awal Sebelum jadi High priest Kan kurang sakit Maka dari itu Ya grindingnya 5 level ke bawah Jadi teman-teman Cari monster Yang HP-nya kecil 5 level ke bawah Grinding di situ Cari yang area Yang satu skill Bisa ngekill 3 Atau kill 6 Jadi nanti Lebih cepat Grindingnya Contoh job-job Yang tidak bisa One hit kill ya Contoh Blacksmith Mungkin Damagenya Agak kurang Awal-awal Carilah monster Yang 5 level ke bawah Jadi teman-teman Killnya cepat Experience-nya Juga namanya Derus Kalau bisa Ya partian Kalau bisa partian Dengan yang One hit kill Lebih enak Istilahnya DGB Ditarik Jadi dapatnya Lebih cepat Oke kita contohkan Saya level 66 Saya grindingnya Dimana Saya grindingnya Di Stumbworm Stumbworm ini Ada beberapa Lokasi Semoga Kita gak tau Nanti waktu open Di fix Atau tidak ya Ini ada satu lokasi Yang spawnnya Unlimited Kalau bisa Parti berlima Disitu Mantap Teman-teman Contohnya Disini ya Teman-teman Spotnya Ini kalau teman-teman Lihat Ini adalah Ada satu spot Yang amat Sangat Mantap Jadi ini ada Stumbwormnya Dia unlimited Spawn Tuh Jadi Stumbwormnya Spawn terus Spawn 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 Di kill Spawn Di kill Spawn Di kill Spawn Jadi kalau bisa Dua orang gini Satu party Wuh Experiennya Cowap Teman-teman Carilah yang Spot Spot Kita belum tau Nanti waktu open Akan di fix Atau tidak Ini saya mainnya Waktu di tester Aja servernya Ada spot Yang dimana Dia langsung Keluar Langsung Keluar Tiga Ini Saya disini Kalau bisa Party Cari spot Yang bisa Muncul terus Tapi ini Jarang ya Spot seperti ini Jarang Teman-teman harus cari Setiap map Nanti harus teman-teman cari Kalau standarnya Itu Spotnya tiga Gini teman-teman Ini standarnya Jadi Dia ada Ada waktunya ya Ini standarnya Jadi Dia langsung keluar Keluarnya tiga Keluarnya tiga Ini standar ya Nanti akan kita cari lagi Spot-spot rahasia Yang jarang orang ketahui Yang Bisa Unlimited spawn Kita cari nanti ya Ketika open Servernya Lalu Mengenai grinding ini Ada beberapa Pet yang bisa membantu Untuk teman-teman grinding Yang pertama Yaitu adalah Pet legendaris Earthlord Dia bisa menarik Satu layar Semua monsternya Ketarik Ini saya belum punya Jadi saya gak bisa Contohkan Tetapi logikanya Nanti ini ketarik semua Ini ketarik Itu yang teman-teman Lihat itu ketarik semua Nanti Semuanya Ketarik ke spot Dimana Earthlord tersebut Berada Jadi nanti Gendingnya akan Lebih cepat lagi Kalau pakai Earthlord Nomor satu Lalu ada beberapa Pet yang Skillnya area Dunel ini skillnya area Kalau dunel Itu skillnya Tidak sebesar Earthlord Kalau earthlord itu Lebih ke Satu layar Tapi kalau dunel Ya Separuh layar lah ya Jadi kalau ada Dua spot yang Berdekatan Pakai dunel Itu nanti Dia bisa Narik dua-duanya Ketika dia Meledak-meledak Jadi ada beberapa Pet yang Menguntungkan kita Waktu grinding Yaitu adalah Earthlord Dan dunel Kalau bisa Dapatkan itu Maka grindingnya Akan lebih cepat Itulah yang kedua Teman-teman Rahasianya adalah Cara grindingnya Kita lanjut lagi Ke yang ketiga Yang ketiga adalah Sistem Elus-elus Atau Bisa disebut Sistem Pet-pet Atau Bisa disebut Sistem Teaching Apa itu Sistem Elus-elus Sistem Pet-pet Sistem Teaching Sistem itu Adalah ini ya Di guild Jadi teman-teman Masuk guild Teman-teman Ada yang namanya Teaching Jadi Teman-teman Bisa Ment-teaching Dua kali Sehari Dan Kalau teman-teman Yang di level rendah Itu bisa Mendapatkan Tiga kali Teaching Contoh Saya level 67 Saya bisa Ment-teaching Yang di level Ini Level 64 63 61 58 55 Ini kalau Saya Send Teaching Dan dia Menerimanya Maka kita bisa Ment-teachingnya Yang atas Ke bawah Dapat Experience Saat ini Saya dapat 80 ribuan Experience Kalau yang level Bawah Itu dapatnya Banyak ya 800 ribuan Sampai 1 jutaan Experience Tergantung levelnya Semakin tinggi levelnya Maka Hasil experience Teachingnya Elus Elus Dapat Lebih Banyak Ini Saya Contohkan Elus Elus Ya Teman-teman Adalah Place of Oracle Jadi Setelah Saya Elus Elus Ini Lagi saya Elus Elus Murid Jadi Kalau Teman-teman Jadi mentor Bisa memiliki Tiga Murid Muridnya Dapat Experience Mentornya Juga Dapat Experience Kita Lihat Berapa Experience Dapat Job Experience 92 ribu Dan Level Experience 70 ribu Lumayan Sekali Untuk Muridnya Dapatnya Juga Banyak Tergantung Levelnya Kalau level Awal-awal Dapat 500 ribuan Experience Semakin Tinggi Levelnya Nanti Bisa Dapat 1 juta 2 juta Bahkan Nanti Jutaan Experience Yang teman-teman Dapatkan Dari Elus Seperti ini Jadi Dibelai Di Elus Itu Fitur Elus Elus Jadi Untuk Diguild Teman-teman Bisa Mengelus Elus 2 orang Yang 2 level Kebawah Jadi Kalau saya Level 66 Saya Bisa Elus Level 64 Kebawah Caranya Langsung Aja Diklik Disini Jadi Satu Party Jadi Teman-teman Invite Jadi Satu Party Setelah Jadi Satu Party Teman-teman Nanti Klik Lagi Teaching Lalu Akan Muncul Landa Seru Disini Lalu Teman-teman Start Oracle Quest Start Teaching Itu Untuk Guild Lalu bagaimana Untuk mentor Untuk Untuk Jadi mentor Teman-teman Harus Pergi Ke NPC NPC Dimana NPC Itu Ada Di Tempat Helheim Nah Helheim Teman-teman Go Aja Nah Ini kan NPC Helheim Teman-teman Langsung Aja Masuk Ini Ke NPC Academy Untuk Menjadi Mentor Jadi Murid Ada Persahatannya Kita Masuk Academy Lalu Teman-teman Link Nuts Link Nuts Ini Nanti Akan Menjadi Mentor Ketua Parti Mentornya Anggota Kedua Itu Yang Jadi Murid Persahatannya Harus Satu Grup Dua Orang Harus Jadi Friend Yang Jadi Mentor Harus CP Ini Combat Power Harus 110% Ke Atas Dibandingkan Murid Lalu Teman-teman Langsung Aja Nanti Disini Ada Establishnya Disini Satu Orang Bisa Memiliki Tiga Orang Murid Kalau Teman-teman Jadi Mentor Gak Jadi Murid Jadi Saya Mau Jadi Murid Gak Bisa Rasanya Harus Pilih Salah Satu Teman-teman Mau Jadi Mentor Atau Mau Jadi Murid Lalu Kalau Sudah Questnya Bagaimana Lus Lus Sama Harus Satu Parti Lagi Lalu Setelah Satu Parti Teman-teman Tinggal Klik Oracle Quest Nanti Akan Ada Lus Lus Kalau Lus Murid Hanya Bisa Satu Kali Sehari Jadi Mentor Dapat Tiga Kali Elus Murid Tujuh Ribuan Experien Lalu Tambah Dua Yang Diguild Jadi Lima Kali Tujuh Ribu Lumayan Tiga Tujuh Ribu Experien Untuk Mentor Kalau Untuk Murid Teman-teman Bisa Dapat Tiga Dari Guild Dan Satu Dari Mentor Berarti Teman-teman Dapat Empat Kali Berapa Itu Kalau Satu Jutaan Dapat Empat Juta Experien Sehari Tapi Kalau Itu Dari Elus Elus Teaching Ini Dapat Lebih Banyak Anggaplah Tiga Juta Yang Tiga Juta Dapat Dua Juta Experien Sehari Jadi Bisa Mengejar Level Yang Tinggi Supaya Bisa Mengejar Ke World Level Kalau Mau Membalap Level Mentor Rasanya Agak Berat Tetapi Kalau Mengejar World Level Lebih Dekat Dengan World Level Masih Bisa Itu Yang Ketiga Apakah Teman-teman Sudah Paham Tentang Mentor Kita Lanjutkan Lagi Yang Keempat Apa Si Yang Bisa Mendapatkan Experien Lagi Jangan Lupa Teman-teman Mengerjakan Yang Namanya Elite Kalau Sebutan Disini Namanya Jewelry Jadi Teman-teman Bisa Mengerjakan Elite Monster Dengan Cara Paling Mudahnya Yaitu Teman-teman Langsung Ke World Map Western Morok Disini Teman-teman Buat Party Ketik Di World Biasanya Ada Banyak Ketiknya BB DB Min 4 Setelah Teman-teman Punya Party Isinya 5 Orang Teman-teman Tinggal Spawn Aja Elite Dia Akan Menyesuaikan Dengan Level Teman-teman Ini Dead Brands Teman-teman Bisa Spawn Jadi Teman-teman Kill Elite Itu Dapat Experien Tetapi Kalau Teman-teman Ingin Memilih Monster Apa Yang Mau Teman-teman Kill Elite Ada Cara Lebih Ribetnya Jadi Teman-teman Lihat Level 66 Cari 10 Level Atau 15 Level Keatas Contoh Kita Cari 15 Level Keatas Kita Bisa Cari Sky Petit Kita Bisa Cari Kita Bisa Cari Strofe Kita Bisa Cari Nightmare Kita Bisa Cari Petit Kita Bisa Cari Sampai Petit Cari Petit Yang Elite Di World Jadi Kita Ke Lokasinya Disini Cari Elite Nanti Experience Dapatnya Lebih Banyak Juga Bisa Carinya Seperti Itu Jadi Kita Cari Monster Yang Spesifik Elite Tapi Itu Agak Ribet Jadi Kalau Teman-teman Mau Cari Bisa Bisa Tetapi Selama Ini Tidak Cari Langsung Buka Dead Brand Disini Jadi BB DB BB Blody Brand Jadi Kalau Teman-teman Punya Item Ini Bloody Brand Itu Spawn Mini Mini Drop Zeni Back Biasanya Tapi Kalau Dead Brand Itu Spawn Elite Random Level Elite Jadi Kalau Mau Dapat Experience Maximum Ya Harus Cari Sendiri Tentukan 10 Sama 15 Level Ke Atas Cari Di World Tetapi Kalau Random Level Sekitaran Separtian Itu Separtian Kurang Lebih Rata Level Berapa Dia Akan Spawn Sekitaran Itu Tidak Bisa Spawn Yang Maksimum Level Kalau Mau Fix Experian Dapat Lebih Banyak Cari Di World Map Itu Yang Keempat Elite Lalu Apa Laki Yang Bisa Mendapatkan Kita Experience Yaitu Yaitu Event Event Masa Jadi Setiap Hari Hampir Setiap Hari Ada Namanya Gold Banquet Ada Event Masa Gold Banquet Ada Weekend Festival Ini Sama Jauh Gold Banquet Lalu Hari Minggu Tidak Ada Gold Banquet Adanya Team Party Semua Itu Teman Teman Ikutin Dapat Experience Lumayan Experience Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Gold Banquet Jadi Nanti Kan Masak Setelah Masak Teman Teman Dicipin Masakannya Itu Dapat Experience Dan Selama Event Berlangsung Teman 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 Akan Mendapatkan Experience Lalu Team Party Kita Bisa Joget Joget Setiap Hari Minggu Jam 8 Teman Teman Ikutin Aja Itu Dapat Juga Experience Lumayan Walaupun Sedikit Tapi Lama Lama Menjadi Bukit Teman Bisa Mendapatkan Experience Jauh Lebih Tinggi Daripada Yang Tidak Mengikuti Event Tersebut Jangan Sampai Ketinggalan Event Gold Banquet Sama Team Party Setiap Hari Jam 8 Malam Rasanya Itu Aja Teman Teman Untuk Rahasia Cara Leveling Super Duper Cepat Jadi Bagaimana Kok Bisa Ada Yang Levelnya Itu Tinggi Sekali 67 Kok Bisa Dia 68 Kok Bisa Dia Levelnya Tinggi Ya Karena Greeningnya Cepat Nomor 1 Lalu Dia Menyimpan Menyimpan Quest Dan Diambil Saat Board Level Naik Lalu Dia Rajin Ikutan Quest Elite Dia Cari Yang Level Tinggi Tinggi Semua Dan Dia Jadi Mentor Atau Jadi Murid Yang Mending Elus Itulah 5 Rahasia Besar Yang Teman Tuan Bisa Lakukan Nanti Ketika Safernya Sudah Open Agar Kita Bisa Mencapai Level Tertinggi Kalau Teman Teman Suka Dengan Video Jangan Lupa Tekan Tombol Like Kalau Masih Ada Pertanyaan Langsung Aja Tanyakan Di Kolom Komentar Jangan 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 Lupa Share Ke Semuanya Agar Semuanya Nanti Bermain Ragnarok Origin Terima Kasih Semuanya Saya Beco Bye 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 Bermain Terima kasih.